Pada umumnya, laptop seharga 5 jutaan merupakan laptop yang cukup baik digunakan untuk kalangan pengguna dengan kebutuhan produksi multimedia tahap awal dan bermain game skala ringan atau menengah. Spesifikasi yang tersemat dalam laptop di rentang harga 5 jutaan juga cukup mumpuni untuk diajak kerja berat dalam jangka waktu lama. Namun bukan hal mudah memilih laptop di rentang harga ini, karena banyak pabrikan yang memproduksi laptop 5 jutaan dengan spesifikasi serupa, namun dengan preferensi berbeda. Oleh karena itu, di video kali ini Gossip Techno mencoba menyajikan rangkuman 5 laptop 5 jutaan terbaik yang bisa Anda beli di awal tahun 2020 ini. Simak video ini lebih lanjut hanya di Gossip Techno. 5. Lenovo Yoga C340 E7ID Lenovo Yoga C340 merupakan laptop konvertible terbaru besutan Lenovo yang dirilis pada tahun 2019 lalu, sekaligus menjadi satu-satunya laptop konvertible dalam daftar ini. Untuk urusan tampilan, laptop ini terbalut material plastik yang memiliki dimensi panjang 32,8 cm, lebar 22,9 cm, dan tebal 1,8 cm. Sedangkan berat yang dimiliki laptop ini mencapai 1,65 kg. Di bagian layar terdapat panel display IPS LCD berukuran 14 inci dengan resolusi HD 1366 x 768 piksel. Sudah tersedia fingerprint dan backlight keyboard di dalam laptop ini. Di sektor dapur pacu, laptop ini dibekali prosesor besutan Intel generasi 8 yakni Intel Pentium Gold 5404U Dual Core yang memiliki clock speed 2,3 GHz. Prosesor ini terintegrasi dengan pengolah grafis Intel UHD Graphic 610. Kombinasi dapur pacu tersebut didukung dengan RAM 4GB DDR4-2400MHz yang masih dapat di-upgrade hingga 12GB. Terdapat cukup banyak variasi port dalam laptop ini diantaranya dukungan 2 buah port USB Type-A 3.0, port USB Type-C, port HDMI, card reader, dan audio combo jack. Tak lupa tersemat juga baterai 4 cell dengan kapasitas 52,5Wh. Untuk urusan storage, laptop ini dibekali media penyimpanan berjenis SSD NVMe berkapasitas 256GB. Laptop yang dibundling dengan Windows 10 original ini bisa didapatkan mulai dari 5.279.000 rupiah. 4. Avita Liber 13 Peringkat keempat dalam daftar ini dihuni oleh salah satu brand laptop pendatang baru yakni Avita dengan nama Avita Liber 13. Untuk urusan tampilan, laptop ini terbalut material full aluminium yang memiliki dimensi panjang 31,5 cm, lebar 21,2 cm, dan tebal 1,5 cm. Sedangkan berat yang dimiliki laptop ini mencapai 1,35 kg. Di bagian layar terdapat panel display IPS LCD berukuran 13,3 inci dengan resolusi Full HD 1920 x 1080p. Sudah tersedia backlight dalam keyboard laptop ini. Di sektor dapur pacu, laptop ini dibekali prosesor besutan Intel generasi 8 yakni Core i3-8130U Dual Core yang memiliki clock speed 2,2 GHz dengan turbo boost mencapai 3,4 GHz. Prosesor ini terintegrasi dengan pengolah grafis Intel UHD Graphic 620. Kombinasi dapur pacu tersebut didukung dengan RAM 8GB DDR4 2133MHz. Terdapat cukup banyak variasi port dalam laptop ini diantaranya dukungan 2 buah port USB Type-A, 3.0, port USB Type-C, port HDMI, card reader, dan audio combo jack. Tak lupa tersemat juga baterai 3 cell dengan kapasitas 36Wh. Untuk urusan storage, laptop ini dibekali media penyimpanan berjenis SSD M.2 dengan kapasitas 128GB. Laptop yang dibundling dengan Windows 10 original ini bisa didapatkan mulai dari Rp 5.350.000. 3. Acer Swift 3 SF31441 Peringkat 3 daftar ini dihuni oleh Ultrabook besutan Acer, yakni Acer Swift 3 SF31441. Untuk urusan tampilan, laptop ini terbalut material full aluminium yang memiliki ukuran dengan dimensi panjang 32,3 cm, lebar 22,8 cm, dan tebal 1,8 cm. Sedangkan berat yang dimiliki laptop ini mencapai 1,45 kg. Di bagian layar, terdapat panel display berukuran 14 inci dengan teknologi IPS LCD yang memiliki resolusi Full HD 1920x1080 pixel. Sudah tersedia fingerprint dan backlight keyboard di dalam laptop ini. Di sektor dapur pacu, laptop ini dibekali prosesor terbaru besutan AMD, yakni Athlon 300U Dual Core, yang memiliki clock speed 2,4 GHz dengan turbo boost mencapai 3,3 GHz. Prosesor ini terintegrasi dengan pengolah grafis AMD Radeon Vega 3. Kombinasi dapur pacu tersebut didukung dengan RAM 4GB DDR4-2133MHz, yang masih dapat diupgrade hingga 16GB. Terdapat cukup banyak variasi port dalam laptop ini diantaranya dukungan 2 buah port USB Type A 3.0, port USB Type A 2.0, port USB Type C, port HDMI, card reader, dan audio combo jack. Tak lupa tersebut juga baterai 4 cell dengan kapasitas 3.220 mAh. Untuk urusan storage, laptop ini dibekali media penyimpanan berjenis SSD NVMe dengan kapasitas 256GB. Laptop yang dibandling dengan Windows 10 original ini bisa didapatkan mulai dari Rp 5.349.000. 2. Asus VivoBook 15 F51DA Peringkat kedua kali ini dihuni oleh produk besutan Asus, yakni Asus VivoBook 15 F51DA. Di bagian tampilan, laptop ini terbalut material plastik yang memiliki ukuran dengan dimensi panjang 35,7 cm, lebar 23 cm, dan tebal 2 cm. Sedangkan berat yang dimiliki laptop ini mencapai 1,75 kg. Di bagian layar, terdapat panel display berukuran 15,6 inci dengan teknologi IPS LCD yang memiliki resolusi Full HD 1920 x 1080p. Sudah tersedia fingerprint dan backlight keyboard di dalam laptop ini. Di sektor dapur pacu, laptop ini dibekali prosesor besutan AMD yakni Ryzen 3 3200U Dual Core yang memiliki clock speed 2,3 GHz. Prosesor ini terintegrasi dengan pengolah grafis AMD Radeon Vega 3. Kombinasi dapur pacu tersebut didukung dengan RAM 4GB DDR4-2400MHz yang masih dapat diupgrade hingga 12GB. Terdapat cukup banyak variasi port dalam laptop ini diantaranya dukungan 2 buah port USB Type A 2.0, port USB Type A 3.0, port USB Type C, port HDMI, microSD card reader, dan audio combo jack. Tak lupa tersemat juga baterai 2 cell dengan kapasitas 37Wh. Untuk urusan storage, laptop ini dibekali media penyimpanan berjenis SSD M.2 dengan kapasitas 128GB. Laptop yang dibandling dengan Windows 10 original ini bisa didapatkan mulai dari Rp 5.760.000. 1. HP Joy 14s TenGen Peringkat pertama dalam daftar ini dihuni oleh laptop pesutan HP, yakni HP Joy 14s TenGen. Salah satu faktor yang menjadikannya laptop 5 jutaan paling menarik adalah karena kehadiran Intel generasi terbaru yang menjadi otaknya. Di bagian tampilan, laptop ini terbalut kombinasi material plastik dan aluminium yang memiliki ukuran dengan dimensi panjang 32,4 cm, lebar 22,5 cm, dan tebal 1,8 cm. Sedangkan berat yang dimiliki laptop ini hanya mencapai 1,46 kg. Di bagian layar, terdapat panel display berukuran 14 inci dengan teknologi IPS LCD yang memiliki resolusi Full HD 1920 x 1080p dan sudah tersedia fingerprint dan backlight keyboard di dalam laptop ini. Di sektor dapur pacu, laptop ini dibekali prosesor Intel generasi 10 yakni Core i3-105G1 Dual Core yang memiliki clock speed 1,2 GHz dengan turbo boost mencapai 3,4 GHz. Prosesor ini terintegrasi dengan pengolah grafis Intel USD Graphic 32EU. Kombinasi dapur pacu tersebut didukung dengan RAM 4GB DDR4-2666MHz yang masih dapat diupgrade hingga 16GB. Terdapat cukup banyak variasi port dalam laptop ini diantaranya dukungan 2 buah port USB Type-A 3.0, port USB Type-C 3.0, port HDMI, card reader, dan audio combo jack. Tak lupa tersemat juga baterai 3 sel dengan kapasitas 41Wh. Untuk urusan storage, laptop ini dibekali media penyimpanan berjenis SSD M.2 dengan kapasitas 256GB dan masih terdapat juga Intel Optane dengan kapasitas 16GB. Laptop yang dibundling dengan Windows 10 original ini bisa didapatkan mulai dari Rp 5.899.000. Itulah 5 laptop Rp 5 jutaan terbaik yang bisa Anda dapatkan di awal tahun 2020 ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gossip Techno Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!